Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Yang senantiasa mencurahkan Menganugerahkan berbagai macam Kenikmatan kepada kita semua Baik nikmat yang zahir Ataupun yang batin Nikmat yang lalu ataupun yang baru Sungguh nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Begitu banyak Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Kitabnya yang mulia Yaitu Jika kalian menghitung nikmat Allah Maka Tidak akan pernah bisa terhitung Demikian pula dalam ayat yang lain La insyakartum la'azi dan ngakum Jika kalian Mensyukuri nikmat Allah Pasti Aku akan menambah Kenikmatannya Karena itu memang Sebuah keharusan Bagi kita semua Untuk mensyukuri Akan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu mudah-mudahan Kita termasuk kepada hamba yang Pandai bersyukur Sebagaimana Firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa kolilun min ibadia syakur Sedikit diantara hambaku yang Pandai bersyukur Baik pemirsa Dua kali Apa ya Dua kali Dua ayat Dua kelompok ayat Yang pertama Dalam surat al-munafikun Kemudian yang kedua Dalam Quran surat al-hasr Itu bisa dilihat Di video-video Yang sudah di Share Atau disebarkan Oleh PC Balai Endah Kajian online PC Balai Endah Saat ini Masih tetap Menjelaskan Ayat-ayat yang Diawali Oleh Yayuhaladina Amanu Lebih tepatnya Saat ini Saya menjelaskan Quran surat At-Tahrim Di sana ada Ayat yang Diawali Oleh Ungkapan Yayuhaladina Amanu Ayat 6 Sampai 8 Seperti biasa Saya tidak akan Menjelaskan Satu ayat Secara Keseluruhan Tetapi Dipenggal-penggal Supaya Mudah Untuk dipahami Sebelumnya Saya sudah menjelaskan Apa yang dimaksud Dengan Yayuhaladina Amanu Secara garis besar Yayuhaladina Amanu Wahai orang-orang Yang beriman Itu merupakan Seruan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Menyeru Maka Akan ada Nasihat yang Disampaikan Dalam surat At-Tahrim ini Kalau kita mau Bertanya Apa sih Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Akan sampaikan Dalam ayat ini Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala Menyeru Orang-orang Yang beriman Ternyata Nasihat yang Disampaikannya Itu adalah Ungkapan Yang sudah Kita Kenal Yakni Allah Berfirman Ku Anfusakum Wa Ahlikum Naro Jadi setelah Allah Menyeru Orang-orang Yang Menyeru Wahai orang-orang Yang beriman Ku Anfusakum Jagalah diri Kalian Wa Ahlikum Dan Keluarga Kalian Naron Dari Api Neraka Jadi Ayat ini Yang akan Kita Bahas Sepenggal Ayat ini Ku Anfusakum Wa Ahlikum Naro Padahal Ayat ini Cukup Panjang Tapi Tadi Kita Pengal-pengal Supaya Mudah Dipahami Kajiannya Itu Yang kita Pahami Ini Adalah Kajian Tafsir Dimana Tafsir Itu Adalah Menjelaskan Tafsir Itu Adalah Menjelaskan Ada Beberapa Macam Tafsir Diantaranya Yang terbaik Adalah Tafsirul Quran Bil-Quran Yaitu Menafsirkan Al-Quran Dengan Al-Quran Yang dimaksud Satu ayat ini Bisa Dijelaskan Oleh Ayat yang lain Termasuk Pemirsa Kajian Online PC Balai Endah Saat ini Kita Akan Memahami Bahwa Ku'an Pusakum Wa Ahlikum Naro Itu Dijelaskan Dalam Quran Surat Al-Asr Dalam Quran Al-Asr Surat Yang terhitung Pendek Dan itu Sering kita Baca Dalam Solat Ternyata Cara Untuk Menjaga Diri Kita Dan Keluarga Kita Itu Ada Di Dalam Surat Al-Asr Yang Mana Allah Berfirman Wal-Asri Demi Masa Demi Waktu Innal Insana La Fiusrin Sesungguhnya Manusia Benar-benar Dalam Kerugian Maka Ketika Ketika Allah Menyatakan Semua Manusia Dalam Keadaan Rugi Ada Yang Dikecualikan Siapakah Yang Dikecualikan Itu Adalah Orang-orang Yang Alladzina Alladzina Kerugian Kerugian Maka Mesti Membawa Empat Perkara Ini Jadi Satu Orang Ini Harus Membawa Empat Perkara Jika Ingin Selamat Hal Ini Senada Dijelaskan Oleh Siapa Imam Ali As Sobuni Dalam Kitab Tafsirnya Yakni Sobatu Tapasir Kita Perhatikan Beliau Mengatakan Begini Allah Ta'ala Telah Menetapkan Kerugian Terhadap Seluruh Manusia Ila Kecuali Man Atta Bihadihil Asya Al-Arba'ah Kecuali Orang Yang Telah Membawa Empat Perkara Ini Yang Mana Empat Perkara Itu Wahia Al-Iman Iman Wala Amal Soleh Amal Soleh Atta Wasibil Hak Yaitu Menyampaikan Menyebarkan Kebenaran Kebaikan Dan Mencegah Keburukan Fa'ina Najatal Insan Latakunu Maka Sesungguhnya Keselamatan Manusia Itu Tidak Akan Terjadi Jadi Manusia Tidak Akan Selamat Ila Kecuali Kamalal Insan Wakam Malak Goirohu Jadi Manusia Kalau ingin Selamat Mesti Yang pertama Yaitu Menyempurnakan Diri Sendiri Dan Menyempurnakan Yang lain Bagaimana caranya Menyempurnakan Diri Sendiri Itu Yaitu Bil Iman Wal Amali Soleh Kalau ingin Menyempurnakan Diri Sendiri Atau Dalam Ayat Yang sedang Kita bahas Jagalah Diri Kalian Cara Untuk Menjaga Menjaga Diri Kalian Itu Kita Beriman Demikian Pula Beramal Soleh Jadi Ketika Kita Iman Meyakini Rukun Iman Yang telah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tetapkan Demikian Pula Dibuktikan Dengan Amal Soleh Maka Orang Tersebut Telah Menjaga Diri Sendiri Tetapi Hadirin Sekalian Tidak Cukup Bagi Manusia Jika Ingin Selamat Hanya Sekedar Menyelamatkan Dirinya Sendiri Dengan Iman Dan Beramal Soleh Tanpa Menyelamatkan Yang lain Karena Itu Mesti Menyelamatkan Yang lain Juga Mesti Menyempurnakan Yang lain Juga Mesti Memberitahu Yang lain Juga Dalam Islam Tidak Boleh Jika Soleh Hanya Sekedar Soleh Sendiri Tetapi Kesolehan Dirinya Itu Mesti Disebarkan Mesti Diajak Nah Disini Kita Pahami Bukan Merupakan Hanya Sekedar Tugas Seorang Ustad Ulama Kiai Dan Ajengan Atau Yang Semisalnya Yakni Yang Menyebarkan Kebenaran Dan Mencegah Keburukan Bukan Semua Manusia Maka Dituntut Untuk Menyebarkan Kebaikan Dan Mencegah Kemunkaran Kalau Ingin Selamat Karena Allah Subhanahu Watt Menyatakan Jika Ingin Selamat Maka Mesti Membawa Empat Perkara Yaitu Iman Dan Beramal Soleh Untuk Diri Pribadi Sedangkan Untuk Menyempurnakan Yang Lain Menyelamatkan Yang Lain Yaitu Menasehati Dengan Kebenaran Yang Tadi Menyuruh Kepada Kebaikan Dan Mencegah Kepada Kemunkaran Jadi Jelas Ketika Seseorang Dia Itu Menyempurnakan Dirinya Menyelamatkan Dirinya Beriman Dan Beramal Soleh Dan Menyelamatkan Yang Lain Yaitu Termasuk Yang Paling Dekat Adalah Keluarga Dengan Cara Apa Menyuruh Kebaikan Dan Mencegah Kemunkaran Maka Orang Tersebut Akan Terwujud Yang Disebut Dengan Keselamatan Di Dunia Dan Akhirat Karena Itu Imam Maliyah Subuni Mengatakan Seperti Ini Ketika Seseorang Menyelamatkan Dirinya Menjaga Dirinya Menyempurnakan Dirinya Dengan Iman Dan Beramal Soleh Dan Menyelamatkan Yang Lain Menyempurnakan Yang Lain Menjaga Diri Orang Lain Dengan Apa Menyuruh Kebaikan Dan Mencegah Kemunkaran Berarti Dia Telah Menyatukan Hak Allah Dan Hak Hamba Karena Seperti Itu Ketika Seseorang Ingin Selamat Maka Mesti Menunaikan Hak Allah Dan Menunaikan Hak Hamba Jadi Paham Sangat Mudah Untuk Memahami Ayat Ku Anfusakum Wa Ahlikum Naro Jagalah Diri Kalian Dan Keluarga Kalian Dari Api Neraka Hadiri Yang Dimuliakan Hulai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Misalkan Mau Bertanya Bagaimana Caranya Menjaga Diri Demikian Pula Menjaga Keluarga Dari Api Neraka Bukankah Api Nerakanya Juga Belum Terasa Kalau Kita Mau Pahami Dengan Mudah Ketika Allah Misalkan Jagalah Diri Kalian Dari Hujan Itu Sangat Mudah Untuk Menjaganya Tinggal Ambil Payung Saja Jagalah Diri Kalian Dari Panas Matahari Tinggal Diajak Untuk Berteduh Karena Hujan Sudah Terasa Demikian Pula Panas Terik Matahari Juga Sudah Terasa Lantas Apa Maksudnya Allah Subhanahu Atau Bagaimana Caranya Ketika Allah Menyuruh Kita Semua Untuk Menjaga Diri Dan Keluarga Dari Api Neraka Sedangkan Api Nerak Itu Belum Terasa Nah disini Dijelaskan Oleh siapa Diriwayatkan Bahwa Umar Berkata Ketika Ayat Diturunkan Ya Ya Rasulullah Naki An Pusana Wahai Rasulullah Kami Menjaga Diri Kami Faqaifalana Bi Ahlina Lantas Bagaimana Kami Caranya Menjaga Keluarga Kami Maka Disini Dijawab Oleh Rasulullah Sallallahu Jawabannya Adalah Laranglah Keluarga Kalian Dari Yang Kalian Pun Dilarang Oleh Allah Dan Perintahkanlah Keluarga Kalian Dengan Apa Yang Kalian Pun Diperintah Oleh Allah Maksudnya Silahkan Untuk Suruh Kebaikan Demikian Pula Cegah Yang Namanya Keburukan Maka Disini Nabi Mengatakan Dan Sekian Itu Demikian Itu Merupakan Suatu Penjagaan Antara Mereka Dan Api Neraka Jadi Ketika Seseorang Menyuruh Keluarganya Dalam Kebaikan Mencegah Dalam Kemungkaran Seperti Itulah Bagaimana Caranya Untuk Menjaga Keluarga Dari Api Neraka Disini Juga Ada Ungkapan Rahimallahu Rajulan Kuala Ya Ahlah Allah Akan Merahmati Seseorang Yang Senantiasa Menasihati Keluarganya Wahai Keluarga Jadi Allah Allah Sangat Menyayangi Ketika Seseorang Itu Senantiasa Menasihati Keluarganya Bagaimana Menasihati Keluarganya Disini Wahai Keluarga Perhatikan Perhatikan Sholat Perhatikan Sholat Suruh Jangan Sampai Bosan Untuk Menyuruh Kepada Keluarga Kita Apalagi Keturunan Kita Untuk Menunaikan Sholat Terkadang Kita Bosan Kita Jenuh Untuk Menyuruh Kepada Mereka Sholat Demikian Pula Perhatikan Saum Kalian Saumnya Harus Diperhatikan Bukan Hanya Sekedar Menahan Makan Minum Dan Sebadan Saja Tetapi Yang Terpenting Adalah Saum Dari Mata Saum Dari Telinga Demikian Pula Anggota Lain Dari Perbuatan Perbuatan Yang Jelek Demikian Pula Zakat Akum Perhatikan Zakat Zakat Kalian Miskin Akum Demikian Pula Orang Orang Miskin Kalian Yatim Akum Dan Perhatikan La Juga Para Anak Anak Yatim Yang Ada Di Sekitar Mu Jiron Akum Bahkan Perhatikan Siapa Jiron Akum Yaitu Keluarga Tetangga Kalian La Allallahu La Allallaha Yajmaukum Bahum Fil Jannah Dan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Menghipun Kalian Berserta Mereka Di Surga Jadi Ketika Kita Di Dunia Bersama Sama Merupakan Salah Satu Kebanggaan Yang Teramat Besar Di Akhirat Pun Kita Bersama Sama Dengan Keluarga Bersama Sama Keluarga Di Dunia Sangat Apa Terasa Bahagianya Apalagi Nanti Di Akhirat Kebahagiaannya Itu Akan Berbeda Kita Rasakan Dengan Kebahagiaan Dunia Karena Dunia Dan Akhirat Itu Sangat Berbeda Tapi Yang Menjadi Pertanyaan Mampukah Kita Untuk Menyelamatkan Diri Kita Dan Keluarga Kita Sehingga Kita Bersama Sama Di Surga Mudah-mudahan Kita Mampu Bagaimana Caranya Dari Sekarang Jangan Sampai Bosan Jangan Sampai Lelah Untuk Senantiasa Mengajak Keluarga Keluarga Kita Untuk Melaksanakan Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Dan Dilarang Oleh Allah Ta'ala Nah Barangkali Itu Yang Mesti Kita Pahami Dari Ungkapan Ku Anfusakum Wa Ahlikum Narok Mudah-mudahan Dapat Bermanfaat Demikian Akul Kau Li Hadha Wa Astagfirullah Ali Walakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh